Intro Hype dan Lee Suman ingin mengakui SM Entertainment lagi menurut orang dalam industri Rumor industri baru-baru ini dipenuhi dengan spekulasi bahwa hype label raksasa hiburan Korea Selatan di belakang BTS dan banyak artis K-pop global lainnya mungkin sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah lain untuk mengakui si SM Entertainment menurut Jo Soon Beast Rumor ini berasal dari laporan terbaru yang menunjukkan bahwa Kakao sedang menjajaki kemungkinan menjual SM Entertainment meskipun Kakao secara resmi membantar rumor itu Orang dalam industri telah mempertahankan spekulasi yang sedang berlangsung dan menyarankan sejumlah perusahaan yang ingin mengakui si SM Tahun lalu, hype menjadi berita utama ketika mencoba mengakui si SM Entertainment sebuah kesepakatan yang dapat mengubah landscape K-pop secara signifikan Langkah ini membangkitkan minat dan keingin tahuan sangat besar dalam dunia hiburan tapi pada saat itu kesepakatan tersebut gagal karena beberapa faktor kontribusi terhadap kekegalannya Kini rumor baru beredar bahwa Ketua Hai Bang Si Hyuk telah melakukan pendekatan secara pribadi kepada dana ekuitas swasta atau PEF dengan proposal untuk mengakui si SM Entertainment Pendekatan yang halus ini kontras dengan upaya-upaya besar sebelumnya yang menunjukkan potensi pendekatan yang lebih strategis dan hati-hati Karena Ketua Bang sendiri melangkah maju secara langsung, mungkin tidak terlihat bagus Dapat dipahami bahwa dia mengajukan proposal secara pribadi kepada investor keuangan, kata orang dalam industri Tapi hype bukan satu-satunya perusahaan yang menunjukkan minat untuk mengakui si SM Entertainment Kemungkinan menarik lainnya adalah potensi akuisisi kembali SM Entertainment oleh pendirinya Lee Suman Lee Suman sebelumnya menjual 14,8% saham SM Entertainment kepada hype Tapi perkembangan terakhir di pengadilan menunjukkan bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk kembali Pengadilan telah menerima permintaannya untuk meninjau risalah rapat dewan Dan melampirkan dokumen dari SM Entertainment Yang menandakan kemungkinan pemeriksaan ulang atas sengketar kepemilikan Sumber industri yang menyatakan bahwa NCSoft, sebuah perusahaan game besar adalah salah satu pembeli potensial Tapi NCSoft yang pernah terlibat dalam usaha terkait K-pop melalui anak perusahaannya Universe Dilaporkan telah menarik diri dari kegiatan itu Keraguan juga masih ada mengenai kemampuan finansial mereka untuk mengakuisisi perusahaan seperti SM Entertainment Selain itu perusahaan fashion, FNF secara konsisten menyatakan minatnya untuk mengakuisisi SM Entertainment Menurut rumor industri, FNF telah melaporkan laba operasi anal yang stabil, kisaran 100 miliar won Dan masuknya mereka ke pasar K-pop melalui pendiri FNF Entertainment Telah menandai mereka sebagai pesaing yang potensial Raksasa hiburan Amerika, MGM juga dikabarkan ikut serta MGM sebelumnya punya hubungan dengan SM Entertainment karena kedua entitas berkolaborasi dalam mempromosikan audisi K-pop Laporan terbaru menyebutkan bahwa Kakao telah menyatakan keinginannya untuk menjual SM Entertainment ke MGM Meskipun Kakao Entertainment secara resmi membantah klaim itu Meskipun masa depan SM Entertainment masih belum pasti Minat dari berbagai pihak termasuk hype, NCSoft, FNF dan lainnya menggaris bawahi daya tarik perusahaan yang bertahan lama Meski mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir Netizen Korea pun bereaksi terhadap rumor keteritarikan hype untuk mengakui SM Entertainment Li Songso menarik banyak perhatian dengan netizen dan penggemar artis SM yang jemas akan masa depan perusahaan Oleh karena itu dapat dimengerti kenapa fokus kembali tertuju pada perusahaan karena semua orang berharap terulangnya drama tahun lalu dapat dihindari Netizen pun tak segan-segan berbagi pandangan mengenai hal ini Sementara beberapa orang mempertanyakan kebenaran laporan ini Yang lain punya perusahaan yang lebih negatif terhadap rumor keteritarikan hype Sebagian besar dari kekhawatiran tersebut berasal dari kekhawatiran terhadap potensi konsolidasi kekuasaan raksasa K-pop ini Netizen mengatakan, mereka sudah bilang tidak akan menjual Mereka telah mengambil keputusan tersebut beberapa waktu lalu Jadi kenapa mereka masih menulis artikel tentang ini Yang lain mengatakan, aku berharap bukan hype yang membeli SM Kalau hype membeli SM pada dasarnya itu adalah monopoli Yang lain mengatakan, hype bilang mereka tidak punya uang untuk membeli SM Tapi dari semua pihak yang tertarik dengan SM, aku yakin hype punya uang paling banyak Yang lain mengatakan, aku tidak peduli lagi biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau Aku telah melihat begitu banyak laporan yang bertentangan Aku tidak dapat mempercayai artikel-artikel ini lagi Masih harus dilihat apakah perkataan orang dalam industri itu benar Dan kalau benar perusahaan mana yang akan mengambil langkah untuk membeli SM Entertainment dari KKU Untuk saat ini, raksasa teknologi Korea Selatan tersebut tetap yakin bahwa SM Entertainment sebenarnya tidak akan dijual Di sisi lain, fans marah dengan komentar koloris dipan terhadap rookie hype idol Sebuah postingan di situs komunitas populer Korea PANET Telah menimbulkan badai kontroversi karena menarik perhatian pada masalah kolorisep Dan terus-menerus terjadi di industri K-pop Dahun, CWS, sayangnya menjadi pusat perdebatan karena idola pendatang baru hype adalah target komentar pewarna terbaru Postingan yang kini telah ditonton lebih dari 70 ribu kali dan menjadi trending nomor 4 di situs tersebut Menyertakan dua gambar CWS yang berfokus pada Dahun Poster aslinya mengatakan Menurutku, warna kulit memang memainkan faktor yang sangat besar Begitu aku menyadari betapa gelapnya warna kulitnya, aku berhenti berpikir bahwa dia begitu tampan Yang lebih menyedihkan lagi bagi penggemar K-pop global adalah kenyataan bahwa netizen Korea lainnya memberikan komentar yang menghina Sehingga memperkuat stereotip negatif tersebut Komentar seperti, sepertinya dia pandai menjual mangga di Filipina dan yang lain mengatakan Jadi ini adalah apa yang terjadi dari kalian, coba ajukan terhadap Onbin Raisi Telah membuat banyak penggemar terkejut dan kecewa Sentimen tersebut diungkapkan dalam komentar seperti apakah dia bukan orang Korea hanya menambah kemarahan yang semakin besar Netizen internasional pun tak tinggal dia menghadapi kolorisem ini Platform media sosial meledak dengan gelombang dukungan untuk Do Hun dan kecaman atas komentar ofensif tersebut Di Twitter yang sekarang dikenal sebagai ex para penggemar bersatu untuk membuat suara mereka didengar Banyak yang menyatakan kekecewaan mereka dan ada pula yang menyebut komentar itu mencicikkan Yang lain memilih untuk mengutuk mereka yang bertanggung jawab meninggalkan komentar seperti itu di bawah foto idola muda seperti Do Hun Dengan mengatakan bahwa komentar semuanya akan membusuk di neraka Insiden yang melibatkan Do Hun menyoroti masalah yang sedang berlangsung dalam industri K-pop dan masyarakat Korea Kolorisem, prasangka atau diskriminasi berdasarkan warna kulit masih menjadi masalah yang mendarat daging Meskipun penggemar internasional terus menuntut perubahan Peti bagi industri dan masyarakat secara luas untuk mengatasi masalah ini secara langsung Dan berupaya menuju masa depan yang lebih inklusif dan menerima Bakat dan potensi Do Hun patut diapresiasi bukan dibayangkan oleh komentar-komentar pewarna pada warna kulitnya Ketika para penggemar berkumpul di sekelilingnya dan bersuara menentang komentar-komentar ofensif ini Harapannya adalah bahwa insiden seperti itu akan menjadi katalisator perubahan positif dalam komunitas K-pop dan sekitarnya Jongkuk melanjutkan rekor Spotify dengan Golden tetap berada di 10 besar album teratas mingguan untuk minggu ke-13 Golden milik Jongkuk terus membuktikan popularitasnya di Spotify Menurut Spotify, album selalu pertama anggota BTS Golden menduduki peringkat 10 di album teratas mingguan global Untuk minggu 26 Januari hingga 1 Februari Dengan ini, Golden memperpanjang rekor top 10 Spotify berturut-turut menjadi 13 minggu Sementara itu, Jongkuk telah dinominasikan dalam 4 kategori di 21st Korean Popular Music Award Musisi terbaik tahun ini, lagu terbaik tahun ini, album K-pop terbaik, dan lagu K-pop terbaik Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!